dan juga penjaga kawang Bon Pasuk bersiap dia, Evan Dimas lakukan langsung kotak menanti, berbahaya dan langsung pemirsa GOOOOOOOL Hadirin Saifullah Hadirin Saifullah memanfaatkan tendangan bebas Evan Dimas Dharmono membuat skor menjadi 1-0 inilah Hadirin Saifullah pemain asal persekap kabupaten Pakuluan bagaimana untuk kita gabung? ya betul diawali dengan penangan bebas yang cukup baik oleh Evan Dimas, dia melihat posisi yang mau Saifullah dengan dengan satu-satuan dia bisa memasukkan bola ke Laos sehingga golnya cukup baik 1-0 Indonesia Umbu nampak penjaga kawang Rafi Murdianto melakukan sujud syukur merayakan gol yang menciptakan Hadirin Saifullah inilah Hadirin Saifullah yang menciptakan gol lewat sundulan kepala sangat cantik tadi putu gede ke kanan dia kepada Hadirin Bali menggantikan kemenangan Indonesia menjadi 2-0 lepas dari jembatan outside tadi Hadirin Saifullah membuat Indonesia bagaimana kita lakukan Indonesia by player umpan yang sangat cantik dari Evan Dimas sangat cantik Bu ya betul dengan sentuhan buat di awal dari setelahkan Evan Dimas saya kita lihat dengan sentuhan yang yang airi dengan sentuhan yang manis kita lihat inilah Hadirin Saifullah mencetak 2 gol di perdaringan melawan Laos membuat Indonesia unggul 2-0 nampak penjaga kawang Rafi Murdianto melakukan kembali sujud syukur merayakan kemenangan atau gol yang menciptakan ke depan baik sekali Ma'adini sendiri Ma'adini Ma'adini apa yang terjadi Citi Angang gol 3-0 si tanggang mampu memabatkan umpan yang diberikan Paolo Ma'adini membuat Indonesia sementara unggul 3-0 gol yang sangat baik di awal dengan tropa dari itu ada oktat yang mas kita lihat ya masih yang baik di situ dengan dua sentuhan oleh Ma'adini dia melihat tangan bebas yang ketenangan dia dengan kaki kiri dia bisa melakukan tendangan di jauh saya pikir gol cukup baik bagaimana kita lihat pemirsa gerakan yang sangat baik dari Ma'adini diakhiri dengan penyelesaian yang sangat atik oleh Paolo Oktovianus si tanggang membuat Indonesia unggul 3-0 eksekusi yang sangat dingin dari Paolo Oktovianus si tanggang pemain asal Jember United bagus sekali tadi Indonesia sementara ini unggul dan tendangannya ada si tanggang bahaya Evan Dimas tentang Evan Dimas gol 4-0 Evan Dimas terlepas tadi dia dari kawalan para pemain belakang Laos membuat Evan Dimas dar mono dengan mudah menciptakan gol keempat buat Indonesia ya saya melihat dengan ketenangan dia dengan kedewasaan dia saya pikir ini pemain ya artinya kita harus jawab main ini ya dengan ketenangan dia bagaimana dia menembak bola di pojok kanan gawang saya pikir sangat luar biasa Bu Evan Dimas nampaknya para pemain khususnya penjaga gawang Ben Pasut sedikit sedih kecewa dengan kebobolan 4 gol nampak gol yang dilesakan Evan Dimas dar mono di sisi kanan pojok bawah gawang Laos membuat Indonesia unggul 4-0 atas Laos di pertandingan pertama buat Indonesia di penyisian grup K kualifikasi Piala Asia di bawah usia 19 tahun yang bongan ketika di penyisian di penyisian kebobolan Terima kasih.